Intro Hari pertama berbahasa Inggris atau English Day ASN lingkup sedar Provinsi NTT mengaku langkah awal yang baik mendukung program pariwisata sementara wakil gubernur mengaku English Day dimulai dari ASN Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memperlakukan Hari Rawus sebagai hari berbahasa Inggris Hari berbahasa Inggris ini ditetapkan pemerintah Provinsi NTT melalui peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2018 Salah satu ASN di lingkungan sedar Provinsi NTT menyambut baik pemberlakuan bahasa Inggris sehari dalam seminggu dalam mendukung pariwisata NTT yang saat ini menjadi program unggulan Pemprov NTT Namanya baru mulai, tapi lama-lama juga bisa ditolong Contoh, contoh, contoh Contoh, contoh, contoh Contoh, contoh Contoh, contoh Contoh, contoh Contoh, contoh, contoh Contoh, contoh, contoh Karahumas Setda Provinsi NTT mengaku seluruh ASN hari ini terpantau menggunakan bahasa Inggris Setelah pantauan kami dari Birohumas di lingkungan perangkat era Hampir semua yang selama ini sepertinya diam gitu Tapi ketika hari ini diajar bahasa Inggris Ya walaupun tidak lancar, walaupun tidak terlalu mengerti Tapi ada tekat dari seluruh operasi negara untuk mengikuti bagaimana bisa berbahasa Inggris Sementara wakil gubernur NTT mengatakan ini merupakan langkah awal Sehingga seluruh ASN bisa memulai belajar minimal 10 kata Dan salah tidak menjadi masalah yang terpenting sudah memulai Pertama, orang pasti hadir Mengapa kami memperlakukan hari Rabu untuk belajar bahasa Inggris Ini pariwisata Jadi minimal kami punya pegawai di sini Inggris dasar, daily English, itu mereka bisa tahu Tapi pelan-pelan, setiap hari mereka belajar 10 kata, 20 kata Lama-lama akan bisa Bisa kami ya? Dari Gupang, Okto Balat, Tim AI News melaporkan